Intro Sepanjang tahun 2017, Sat Narkoba Polres Asahan berhasil meringkus 379 tersangka terkait kasus narkoba. Selain menangkap 379 tersangka, Sat Narkoba Polres Asahan juga berhasil mengamankan barang bukti 5 kg ganja, 1000 gram sabu dan 177 butir pil ekstasi. Dari 220 kasus yang tersedia sejak 2016, kini sudah 159 kasus yang diselesaikan sampai tahap P21. Sementara untuk tahun 2017, banyak 287 kasus sudah selesai 100%. Bila dibandingkan pada tahun 2016, ternyata Satuan Narkoba Polres Asahan pada tahun 2017 ini dinilai lebih berhasil menekan angka pengguna dan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Asahan. Pada saat saya masuk pertama disini, saya berkomitmen untuk menol persenkan narkoba di bumi Asahan ini. Kemudian ini juga menjawab tantangan daripada Pak Bupati yang menyampaikan kepada saya, Pak Kapolres, Anda kan basicnya polair. Jadi tolong buatkan konsep bagaimana caranya mengantisipasi, bagaimana caranya menjaga agar narkoba ini tidak masuk dari wilayah perairan. Yang pertama adalah konsep tim paus ini. Dengan melibatkan semua unsur, baik dari elemen pemerintah maupun daripada masyarakat. Nah ini menunjukkan bahwa pesan yang saya sampaikan ke luar, semua masyarakat Asahan ini menolak narkoba. Sebulan pertama kegiatan tim paus ini, ini masyarakat khususnya masih di seputaran kota kisaran ini sudah mendapatkan dampak yang positif. Banyak terjadi penurunan khususnya di wilayah-wilayah seperti Kampung Tengah, Haji Miskin, dan Jalan Durian. Ini menunjukkan bahwa kinerja daripada penyidik kita sudah semakin profesional. Ini sejalan dengan programnya Pak Kapolri, mewujudkan polisi yang profesional tentunya ya. Beberapa lokasi yang disinyalir menjadi tempat-tempat peredaran narkoba khususnya di kota kisaran, seperti Kampung Tengah, Jalan Durian, dan Jalan Haji Miskin sudah tampak adanya penurunan angka kasus. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!